Saya sudah dapat laporan, ada pergerakan mengurigakan sebesar 300 tek 300 tek di lingkungan Kementerian Peruangan yang sebagian besar ada di Direkturat Jenderal Pajak dan Jadikan Andre ini terlalu cerewet, Menko Polhukam itu pekerjaannya apa sih? Sehingga punya banyak waktu untuk ikut cawe-cawe, ikut ngeributin semua soal Kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang Saya tidak ngomong, itu juga bisa bergerak-gerak Maka saya sampaikan, mendahuli berita hoax, ini yang saya sampaikan di berita hoax, ada datanya tertulis Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada pergerakan dana mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan Yang besarnya mencapai 300 triliun rupiah Kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kris program, jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut Mereka belum diperiksa, mereka sudah diperiksa Mereka sudah diperiksa, jadi sudah ada temuan awal Sudah ada temuan awal, sudah yang saya sebutkan tadi Bahkan kita mengatakan lebih dari 200 yang disebut risiko menengah pun kita, kita potong Habis sudah para penjahat berkerabuti, Mahfud MD ngamuk, usut hingga temukan dana mencurigakan 300 triliun Yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun Tapi sejak tahun 2009, karena laporan tidak diberi informasi respon Kan ngaco itu namanya, jadi sebaiknya diem itu, jangan komentari Tidak, itu boleh, tidak ada di hukum mana Hukum mana yang melarang orang berkomentar Hukum mana yang melarang orang berkomentar Bukan soal hukum, etikanya Anda tidak boleh ucapkan Karena hukumnya belum final Itu akan dipengaruhi, memutuskan nanti Iya Anda itu seakan-akan selalu membuat dalil agar orang percaya itu salah secara hukum Salah secara hukum Telampu jauh itu, Roki Telampu jauh itu, Roki Telampu jauh Pemerintah itu boleh menanggapi, tidak boleh intervensi mempengaruhi renjana putusannya Tapi yang membuat banyak orang merasa Menko Pulkam kita ini nyinyir, cerewet, cari perhatian, cari panggung Anda masih ribut, untuk apa Anda bicara seperti itu? Tidak apa-apa, akhirnya kita harus membantu Bu Sri Mulyani Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu Dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat Tidak tahu semua, ya kita tidak boleh berbohong Banyak sebetulnya beberapa kasus ya, Kitsda itu melakukan tangkap tangan Tapi kan saya tidak pernah mengumumkan, eh ada loh staff karyawan pajak yang ditangkap tangan Artinya Anda mendapat tekanan dari masyarakat sehingga ambil tindakan seperti itu? Saya melihat krisis terhadap persepsi kepada Kementerian Keuangan menjadi resiko yang harus kita tangani Yang dihakimi oleh masyarakat adalah keseluruhan Pilihan kita adalah, kita harus menyampaikan di internal Saya percaya pada Anda, Anda yang bekerja benar dan tidak boleh merasa bersalah Tidak boleh merasa defensif, kerjakan sesuai dengan mandat undang-undang Namun kita juga harus menyampaikan kepada publik Kalau ada bagian dari kita, keluarga di bendaharan negara ini yang mencederai Kita potong Setelah beredar kabar adanya aliran dana mencurigakan sebesar 500 miliar Yang ditemukan PPATK di puluhan rekening bank Rafael Aluntris Sambodo Kali ini pemerintah juga mensinyalir adanya pergerakan dana yang mencurigakan Sebesar 300 riliun di lingkungan Kementerian Keuangan Hal ini ditegaskan oleh Menko Pelukam Mofod MDL saat berada di kampus UGM Yogyakarta pada Rabu 8 Maret siang Mofod menegaskan sebagian besar pergerakan dana mencurigakan itu ada di Direkturat Jenderal Pajak dan Biay Jukai Menko Pelukam itu menegaskan transaksi jenggal itu sudah terdeteksi dan disampaikan sejak tahun 2009 silat Yang hingga terbaru pada tahun ini Menko Pelukam Mofod MDL memastikan informasi transaksi 300 triliun di Kementerian Keuangan bukan hoax Pergerakan uang 300 triliun itu dianggap mencurigakan pasalnya nilai tersebut sangat fantastis Mofod MDL yang juga ketua tim penggerak pemberantasan tindak bidana pencucian uang ini Mengatakan hal itu diperoleh berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihaknya Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi Terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun di lingkungan Kemenko Yang sebagian besar ada di Ticen Pajak dan Biay Jukai Jelas Mofod MDL kepada awak media di Universitas Gejah Mada Yogyakarta selasa 8 Maret 2023 Dikutip dari Tribun Yogyakarta Mofod MDL mengatakan tim yang dipimpinnya bergerak menyikapi temuan pusat laporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK Terkait uang yang tersimpan dalam puluhan rekening pejabat pajak Direkturat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo Menurut Mofod MD, era sekarang tidak bisa bersembunyi-sembunyi Ia juga menyebut bahwa informasi soal transaksi mencurigakan tersebut bukan hoax Selain itu, Mofod MDL mengklaim punya data terkait transaksi keuangan yang mencurigakan itu Buktinya pun secara tertulis Kenapa saya bicara kepada saudara? Karena kita kan tidak bisa bersembunyi-sembunyi di era sekarang, kata Mofod MD Ia menyebutkan, sengaja bicara temuan tersebut karena kalaupun ia tidak bicara, maka data transaksi jenggal itu juga bisa bocor keluar Saya nggak ngomong, itu juga bisa bocor keluar Jelasnya dilansir dari antara Maka saya sampaikan mendahului berita hoax, ini saya sampaikan tidak hoax Ada datanya tertulis, tambah montan hakim mahkamah konstitusi tersebut Saat ini, Komisi Pemerantasan Korupsi juga tengah mendalami adanya transaksi rekening senilai 500 miliar yang dimiliki oleh Rafael Meski dibikin, Mofod MD menekalaskan bahwa temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun tersebut, tidak termasuk dalam temuan PPAPK Pertama, KPK sudah mulai menelisik satu-satu Kemudian, saya juga menyampaikan laporan lain di luar yang 500 miliar Yang saya punya, juga saya serahkan sebagai ketua tim penggerak Pemerantasan Tindak Bidana Penjujuan Uang saya, ketuanya Jelas Mofod MD Anggotanya tim penggerak Pemerantasan Tindak Bidana Penjujuan Uang, Bumenko Sekretarisnya Ketua PPAPK Lulusan Sini, UKM juga, Pak Ivan Yustia Vandana Sambungnya Kemarin, Mofod MD juga mengaku telah melaporkan 69 pegawai Direktur Jenderal Pacek atau DCB Kementeri Keuangan Sri Mulyani Mofod MD melaporkan puluhan pegawai Dijen Pacek Kemenko kepada bos mereka Karena diduga telah melakukan penjujuan uang Mofod MD menjelaskan dirinya melaporkan Dan 69 pegawai itu setelah mendapatkan data berdasarkan laporan dari pusat laporan dan analisis transaksi keuangan atau PPAPK Saya kirim lagi ke Busri Mulyani Ada 69 pegawai pajak yang sudah dilaporkan oleh PPAPK diduga melakukan penjujuan uang Kata Mofod MD selaku Ketua Tim Pengendalian Tindak Bidana Pencucian Uang atau TPPU itu di Menara Kompas Tanah Abang Jakarta Pusat 7 Maret Adapun, sebanyak 69 orang itu dilaporkan oleh PPAPK Kementeri Keuangan pada bulan September 2019 Lebih lanjut, Mofod MD mengungkapkan respon Sri Mulyani setelah mendapatkan laporan darinya terkait anak buahnya yang diduga melakukan pencucian uang tersebut Oh iya, nanti saya periksa Kata Mofod MD menirukan omongan Sri Mulyani Mofod mengungkapkan modus yang dilakukan 69 pegawai pajak itu dalam melakukan pencucian uang yakni dengan memindahkan dana dalam jumlah kecil Namun, transaksi itu dilakukan berulang kali Transaksinya kecil-kecil lah, 10 juta, 15 juta, tetapi bisa 50 kali, ujar Mofod MD Selanjutnya, menurut Mofod Sri Mulyani berkomitmen akan menindak tegas para pegawai di jen pajak tersebut apabila terbukti melakukan pencucian uang Nah ini kebetulan, mumpung ibu lagi nanganin itu saya kasih, kata Mofod Merusuan hal ini, Kementerian Keuangan pun melakukan pemanggilan kepada 69 pegawainya yang memiliki harta kekayaan tidak wajar dengan posisi jawabannya Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan atau Kemenku Awan Nurmawano mengatakan pemanggilan tersebut telah dilakukan sejak kemarin, Senin 6 Maret 2023 Pemanggilan 69 pegawai Kemenku sudah mulai kita lakukan Senin ini, ucap Awan sadiwubungi tribunews.com 7 Maret Namun, dirinya belum menjelaskan jumlah pegawai yang telah dipanggil Yang pasti dalam kurun waktu 2 pekan ke depan, sebanyak 69 pegawai yang dimaksud sudah diperiksa dan dimintai keterangan secara keseluruhan Harta yang tidak wajar para pegawai yang dimaksud merujuk pada laporan Harta Kekayaan atau LHK tahun 2019 yang dilaporkan tahun 2020 Dan LHK tahun 2020 atau pelaporan di 2021 Rencananya target kami, pemanggilan dalam 2 minggu ini selesai, bungkas awan Dengan kasus kekayaan yang tak wajar, pegawai pajak Rafael Alondres Sambodo ini juga bakal menyeret nama-nama pegawai pajak lain Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK akan mengumumkan 1 pegawai di jen pajak yang akan dimintai klarifikasi terkait harta kekayaan tersebut Deputi Penjagaan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan KPK akan memeriksa eks pejabat bea dan cukai terlebih dahulu Sebelum mengungkap kekayaan genjil pegawai pajak selain Rafael Alondres Sambodo Tetapi kami pastikan besok kami umumkan satu lagi, pegawai di jen pajak yang akan kita periksa LHKPN ya Gautopahala saat ditemui di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin 6 Maret Pahala mengatakan pemeriksaan tersebut, pegawai pajak ini akan menunjuk bagaimana pola geng ini di lingkungan di jen pajak Menurutnya, Rafael Alondres Sambodo memang memiliki banyak teman di lingkungan di jen pajak KPK kemudian mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok tersebut dalam menyamarkan kekayaan mereka Karena ada kaitannya dengan yang ini, Rafael, ujar pahala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!